Sekor macan dahan masuk ke dapur rumah warga di Pasaman, Sumatera Barat. Kemunculan satwa langka dan dilindungi itu mengagetkan warga hingga aparat TNI Polri bersenjata diturunkan ke lokasi. Warga kampung toko, kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, dikagetkan dengan kemunculan macan dahan. Polisi, TNI, dan petugas BKSDA Sumbar pun langsung turun ke lokasi. Untuk mengevakuasi macan yang masuk ke dapur rumah warga. Petugas berusaha mengevakuasi macan dahan dengan memasang kandang jebakan di pintu keluar dapur. Sejumlah warga dan aparat berupaya mengusir dan mengarahkan macan dahan agar keluar dari dapur. Binggir rumah, ada orang lewat, terus dia masuk ke sungai kecil, terus naik dan langsung ke rumah. Upaya evakuasi macan dahan berlangsung dramatis selama 4 jam. Kemudian macan dibawa ke kantor BKSDA Pasaman untuk diobservasi. Dari Pasaman, Sumatera Barat, Wahyu Sukumbang melaporkan.